Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Melanie Official Yang akan menyediakan berita-berita persip hari ini Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang maha kuasa Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya Persip Bandung berhasil mempecundangi Persipura Jayapura dengan skor meyakinkan 3 gol tanpa balas dalam lanjutan Liga 1 2021 Pekan ke-25 2 dari 3 gol yang bersarang ke gawang Fitrul Gwi Rustapa dicetak oleh Wonder Kid Persip Bekem Putra Tak ayal dirinya pun disebut pahlawan kemenangan Pangeran Biru Sehari setelah laga tersebut Bekem Putra netlit dengan sapaan kepada Boboto Tetapi respons yang diberikan Boboto dalam klitannya itu malah meminta striker Anyar Persip Bandung asal Brazil untuk memunci di WC Bekem Putra mencetak gol untuk memperlebar keunggulan timnya pada babak kedua belum genap 1 menit Bermula dari serangan di sisi kiri pertahanan mutiara hitam melalui Febri Haryadi yang kemudian melepaskan crossing ke kotak penalti Bola yang dikirimkan Febri mengarah pada David Da Silva Mantan striker persebaya tersebut memantulkan bola ke arah Bekem Adik dari Gian Zola tersebut langsung menuntaskan dengan tendangan keras yang tak mampu ditahan Fitrul Bekem Putra makin menjadi-jadi, ia bak momok menakutkan bagi anak asu Alfredo Ferra yang secara permainan lebih mendominasi Persip Bandung bermain efektif, dua gol dari Bekem Putra bermula dari serangan balik cepat memanfaatkan kelengahan para punggawa mutiara hitam yang kadung asik menyerang Sumbangan dua gol dari Bekem Putra ke gawang Persipura menjadi killing game hingga babak kedua usai Atas penampilan apik Bekem Putra, dirinya membuat cuitan dengan menanya pada Bobotoh pasca pertandingan berakhir Cuitan tersebut di respons Bobotoh dengan beragam komentar Salah satunya ada Bobotoh yang meminta Bekem untuk mengunci Bruno Chantan Hede di WC Hotel Pemain berstatus mantan top scorer Liga Vietnam ini baru catatkan satu gol lewat titik putih dan beberapa kali dirinya gagal memanfaatkan peluang emas di muka gawang Alhasil, pelatih Persip Bandung, Robert Alberts memarkirkannya saat berhadapan Persipura Ia turun di pertengahan babak kedua menggantikan David Da Silva Dengan kemenangan ini Persip Bandung merangkak ke posisi tiga dengan raihan 50 poin di klasemen Sementara Liga 1 2021 di bawah Arema FC dan Bali United dengan jumlah pertandingan yang sama yakni 25 Itulah sekilas info hari ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya